silakan di depan kameranya agar Pak Roy bisa berinteraksi dengan baik kepada Pak Roy Santa silakan Pak Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih terima kasih Pak Redo perkenalannya mungkin saya perkenalkan kembali saya Roy saya dari Prodi Arsitektur diundang di sini memberikan sedikit gambaran mengenai BIM versi mungkin arsitektur jadi memberikan sedikit pencerahan buat teman-teman semuanya jadi bukan hanya di geomatika jadi BIM itu ada di banyak bidang sipil, arsitektur termasuk teknik lingkungan jadi ada banyak versi jadi jangan nanti kalian berpikir BIM ini sedikit BIM ini cukup cukup rumit sebenarnya tapi menarik jadi nanti saya memberikan materi jadi saya coba share screen sudah bisa terlihat ya si presentasi saya oke sudah jadi seperti yang saya bilang tadi kita membahas tentang building BIM ya itu adalah building information modeling oke jadi itu adalah sistem modeling modeling itu adalah pembentukan pembuatan suatu bentukan atau rupa ya rupa rupa bentuk itu yang dia bisa kita modifikasi sebelum itu terjadi oke sebelum terjadi ya jadi supaya apa intinya adalah untuk efisiensi efisiensi jadi seperti kita ketahui bersama di saat suatu bangunan sudah dibangun perubahan sekecil apapun pasti berdampak pada harga kos biaya dan itu terkadang bisa berdampak sistemik ya jadi mungkin kita berpikir oh iya nanti hanya ada perubahan leveling terhadap tanah nah tapi ternyata setelah nanti ada perubahan itu nanti berdampak kepada tanah ini akan digeser kemana nanti setelah itu ada berdampak pada pengangkutnya siapa kos buat labernya berapa jadi akan panjang ceritanya akan mahal karena ada kosnya ada biayanya jadi mengapa jadinya building informasi modeling ini penting sekali dan itu sesuatu yang berkembang sudah cukup lama kalau misalnya kita lihat disini jadi itu sudah berkembang cukup lama dulu dimulai dengan bagaimana gambar-gambar di awal-awal dulu hanya memakai pinsil atau mungkin pena terus berkembang menjadi komputer modeling tapi sifatnya dua dimensi jadi mungkin kalau misalnya teman-teman tahu di autocad jadi kita menggambar di dalam di komputer tapi sistemnya itu dua dimensi jadi kita tidak tahu kedalamannya kita tidak tahu bentukannya dan kita tidak tahu nanti crossing dari suatu gambar dengan gambar yang lain itu akan seperti apa nah itu ya jadi itu perkembangan di awalnya jadi dua dimensi kemudian dulu ada pemodelan tiga dimensi dengan harapan dulu pemodelan tiga dimensi itu adalah memberikan gambaran kira-kira bangunan ini setelah terjadi akan seperti apa tapi kalau dulu itu ada dua sistem yang berbeda jadi dua dimensi bekerja sendiri tiga dimensi bekerja sendiri jadi ada pemisahan di sana ada pembedaan oke nah tiga dimensi ini banyak dipakai dulu untuk sebagai promosi sebagai presentasi untuk klien untuk orang-orang untuk bisa mereka bisa melihat kira-kira bangunan ini atau bentukan sesuatu jembatan atau apapun itu jadinya nanti akan seperti apa tapi dia itu tidak punya hubungan langsung dengan dua dimensi dua dimensi nah itu ya jadi di awal-awal dengan gambar dengan kertas dan pensil atau polpen lalu kemudian berkembang dengan dua dimensi di komputer lalu ada perkembangan tiga dimensi tapi yang masih berbeda jadi antara tiga dimensi dan dua dimensi tidak ada hubungan sampai sekarang antara tiga dimensi dan dua dimensi itu dikubungkan oke dihubungkan oke jadi dua dimensi tiga dimensi yang dulunya terpisah sekarang digabung nah sehingga waktu orang akan membangun secara dua dimensi secara tidak langsung tiga dimensinya juga terbangun oke tiga dimensinya jadi di saat orang membuat kolom di saat orang membentuk ya emang belum berganti sih Pak masih di depan jadi di saat membentuk kolom membentuk dinding jendela gitu ya kalau kita gambar di dua dimensi dia nanti akan terbaca juga gitu ya sebagai tiga dimensinya gitu ya nah itu nah nanti setelah dia digambar tiga dimensinya nah nanti tiga dimensinya itu akan terbentuk ya secara tidak langsung dari kita membangun dua dimensi nah itu yang sekarang dan lebih kompleks lagi adalah sesuatu yang digambar oleh arsitek bisa di input data oleh orang lain baik itu mungkin sipil baik itu mungkin teknik lingkungan atau mungkin geomatika ya dari segi leveling atau mungkin pemetaan segala macam gitu ya nah itu ya jadi itu ada ada apa ya ada koordinasi jadi dari satu gambar yang sama kemudian semua orang memberikan informasi ke dalamnya sehingga menjadi gambar atau apa informasi itu akan menjadi lebih kompleks lebih rumit lebih banyak nah tapi disitu nanti akan terbaca terbaca masalah kalau misalnya ada crossing jadi misalnya contoh sederhananya kalau di dalam arsitektur bagaimana mungkin nanti di di bangunan itu ada jendela nah tapi di jendela itu ternyata ada AC nah gimana caranya ada jendela ada AC tidak mungkin nah berarti harus ada yang dipindah apakah AC-nya dipindah atau jendelanya dipindah nah seperti itu itu akan terlihat atau mungkin struktur nah kita pengen disini ada struktur ada tiang tapi ternyata disitu ada benda lain atau mungkin utilitas dan seterusnya itu yang sejarah-sejarah BIM-nya jadi BIM populer 2002 tapi sebenarnya BIM ini sudah berkembang jauh sebelumnya kalau di Eropa itu mulai dari tahun 1995 itu sudah mulai berkembang disaat kita masih mulai belajar tentang Autocad mereka sudah mulai tentang BIM ini tapi masih BIM sederhana BIM sederhana tapi BIM itu terus berkembang di tahun 2002 Autodesk itu merilis jadi ada tentang bagaimana pembentukan suatu bangunan tapi terintegrasi jadi tidak hanya satu orang satu informasi tapi semua konsultan semua informasi itu di satu gambar sehingga tahun ini ada 2005 ini US General Service Administration membuat keputusan untuk membangun satu gedung dengan mungkin sistem BIM ini sehingga di saat ada suatu bangunan kompleks dibangun dengan sistem BIM itu mungkin keberhasilannya akan membuat orang-orang lain merasa oh ini sesuatu yang bisa dilakukan atau sesuatu yang bisa kita terapkan sehingga dia mulai menarik perhatian orang sehingga semakin banyak mungkin yang tertarik sehingga sekarang ini BIM itu sudah cukup cukup banyak dipakai baik di segala bidang itu sudah ada yang memakainya jadi secara prinsip BIM itu intinya dia mempunyai visual tiga dimensi jadi yang tadi yang saya bilang jadi dia tidak dua dimensi tapi tiga dimensi jadi kita bisa melihat bisa paham kira-kira suatu gambar yang dibangun itu akan jadinya seperti apa oke jadi kalau misalnya kita membuat suatu bangunan atau suatu produk kayak jembatan atau mungkin stadion gitu ya nah kalau cuman gambar dua dimensi itu akan sulit membayangkan tapi di saat kita punya tiga dimensinya itu akan lebih mudah untuk memahaminya tapi kalau tiga dimensinya mungkin secara global secara tampak yang istilahnya jarak jauh itu kita tidak akan terlihat kira-kira apa masalahnya di sana BIM ini bisa sampai sedetail mungkin jadi dari sampai jendelanya jendelanya pakai frame apa jenis kacanya itu juga kita bisa masukkan informasinya di sana jadi dengan kita bisa memasukkan informasi itu ke sana kita bisa menghitung menghitung biaya jadi misalnya kalau misalnya kita punya bidang suatu bidang yang kita sudah gambar di BIM dan kita sudah menyebutkan itu sebagai dinding bata dinding bata nah kita bisa membelihat itu adalah sebagai ini sekarang di slide itu adalah ini manfaat dan tujuan sudah sudah berubah belum kalau ini sudah terlihat manfaat dan tujuan BIM sudah terlihat jadi di sini yang pertama tadi seperti kita lihat jadi BIM itu dia membuat suatu bangunan tiga dimensi jadi tidak hanya terlihat datar tapi ada kedalamannya di sana dan kita bisa istilahnya tidak hanya datar tapi kita bisa memutar kita bisa masuk ke dalam kita bisa melihat ke segala arah jadi kita bisa tahu kira-kira apa saja isinya di dalam dan di saat membangun itu biasanya misalnya kita membangun dinding kita bisa memberikan informasi di dalam BIM itu ini adalah dinding dinding ini dinding bata bata dengan plesteran bata dengan acian acian mungkin dengan cat atau mungkin dengan batanya mungkin bata hebel atau apa sehingga nanti sewaktu semua bangunan sudah jadi kita bisa melihat nanti volume pekerjaannya seperti apa jadi nanti biasanya kita harus membuat RAB perhitungan kira-kira biaya costnya berapa atau mungkin lebih-lebih kompleks lagi ada tahapan tahapan pembangunan itu bisa jadi kalau misalnya ada ini di Sipil itu ada ini management konstruksi mereka bisa memprediksi kira-kira tahapannya akan seperti apa dengan nanti membuat modelnya itu mungkin setelah dibangun seperti ini nanti kira-kira penambahan strukturnya di sesi yang berikutnya berdampak seperti apa atau mungkin bisa dibagi dua sesi A sesi B misalnya ada yang sesi A itu nanti sudah dibangun selesai tapi sesi B itu nanti berikutnya mungkin sesi setelah nanti sesi A itu bisa dipakai jadi di BIM ini cukup banyak data yang kita bisa masukkan selain tadi gambarnya 3 dimensi tapi kita disampai pekerjaan rumit pembesian jadi misalnya kita membuat suatu kolom dan kolomnya kita sudah tentukan berapa luasannya disitu kita bisa memberikan informasi tulangannya berapa tulangannya itu istilahnya besi besi yang di dalam kolom piang piang dalam bangunan besinya terus perkuatannya seperti apa informasi informasi itu bisa dimasukkan di dalam BIM ini satu gambar jadi BIM tidak hanya menampilkan gambar animasi tapi lebih pada managing informasi proyek jadi kalau misalnya kita melihat ada suatu gambar proyek promosi jadi misalnya ada proyek akan dibangun disini akan dibangun mal teluk sehingga nanti disitu ada gambar kira-kira bangunan jadinya seperti apa itu adalah secara tampilan tapi itu bukan BIM BIM itu lebih cenderung kepada realnya lebih mungkin kepada informasi informasi material bangunannya tahapan bangunan koordinasi antar pemakainya jadi ini nomor poin enam jadi penggunaan BIM pada saat awal pekerjaan jadikan sebagai class detection jadi bagaimana kita memprediksi informasi yang diberikan oleh misalnya arsitek dengan struktur ada bentrok enggak karena kalau bentrok itu akan kita bisa lihat disana sebagai mungkin jadi ada suatu tiang mungkin di dalam ruangan yang arsiteknya mungkin tidak mau tapi itu tidak bisa dipindah karena itu adalah struktural jadi mungkin waktu kita menggambar dua dimensi kita merasa yaudah saya butuh bangunan sekian meter persegi tanpa ada tiang di sana tanpa ada kolom tapi pada saat dibangun si struktur ini setelah memasukkan hitung-hitungan mereka disini harus ada kolom itu nanti akan kelihatan class bagaimana solusinya itu nanti akan ada diskusi di sana bagaimana mereka harus merubah apakah ada perubahan dari sistem strukturnya atau ada perubahan penggunaan dari ruangnya jadi tidak menjadi class terutama tergantungan struktur dan MEP MEP adalah mechanical electrical plumbing mechanical itu adalah sistem AT electrical itu adalah sistem listrik dan plumbing itu adalah sistem air potor ketiga sistem ini MEP itu melibatkan yang namanya pipa atau mungkin kabel dan itu harus menembus dari dinding menembus pada lantai sehingga koordinasinya penting saling jangan sampai nanti yang ditembus itu adalah struktur karena struktur itu adalah ketahanan bangunan jadi saat itu ketahanan bangunan tapi dibolongin oleh sistem MEP ini itu menjadi lemah strukturnya sehingga bisa jadi rusak bangunan itu bisa rubuh bahkan itu penting sekali mendeteksi sejak awal karena kalau setelah bangunannya disepakati bangunannya siap dibangun dan mungkin kontraktor sudah membuat fondasinya segala macam kemungkinan untuk dirubah itu menjadi sulit jadi tidak bisa lagi mungkin bisa dirubah hanya mungkin bisa diadaptasi kira-kira harus berubah seperti apa tapi dalam tahap awal perancangan awal jika kita bisa memprediksi dari awal kita bisa menghindari hal itu sehingga pemanfaatan penggunaannya lebih optimum lebih maksimal nah ini manfaat lain penggunaan BIM adalah koordinasi antara kontraktor dengan owner atau konsultan yang dimanapun dan kapanpun nah ini karena sistem BIM itu adalah sistem cloud sistem dia online nah otomatis apa yang diakses setiap orang itu akan terupdate juga di sistem yang lain oke sistem yang lain jadi di saat suatu masalah terjadi kita bisa langsung diskusi gitu ya mungkin kalau misalnya dulu itu rapat koordinasi itu harus datang datang di tempat kita ngobrol kita coret-coret sekarang rapat koordinasi itu bisa melalui online karena kita melihat gambar yang sama dan secara online kita bisa melihat masing-masing kalau saya melihat di gambar saya mereka melihat gambar mereka terus kita saling-saling memberikan informasi oh ini tidak bisa perubahan misalnya di dalam leveling gitu ya leveling tanah saya pengen leveling tanah adalah di level disini gitu ya mungkin harus turun dari level 0 supaya apa mungkin supaya bisa terjadi lembah gitu ya lembah mungkin disitu ada nanti ada suatu landscape ya tertentu gitu supaya mungkin menarik buat orang nah tapi di saat nanti kita tidak kita mempunyai informasi yang berbeda yang salah nah nanti antara apa yang kita rencanakan dengan apa yang di lapangan menjadi lebih mahal jadi setelah kita misalnya punya data misalnya kan geometrika itu berhubungan dengan data ya geometrika itu selalu bagaimana kalian bisa membuat suatu data berdasarkan yang ada di lapangan nah beberapa data itu salah sehingga nanti yang dipakai oleh konsultan lain adalah data yang salah jadi sewaktu kita ada di lapangan nah itu bisa berbahaya ya berbahaya karena nanti bisa jadi pembangunan itu merasa di sini tidak perlu ada namanya kalau misalnya pembuatan tanah itu ya leveling tanah itu kan bisa kita sebut dengan cut and fill ya ada yang dipotong ada yang ditanam ditimbun car and fill nah nanti di saat nanti di informasi awalnya salah yaudah jadi proses car and fill nanti mungkin berbeda sehingga cost biayanya akan berbeda juga dan itu akan merugikan dari klien oke jadi itu ya secara apa ya secara prinsip BIM seperti apa dan manfaat dan tujuannya kira-kira sampai sini ada pertanyaan cukup jelas ya tentang BIM jadi BIM itu suatu produk yang berkembang di dunia sekarang apa yang berkembang di Indonesia ini menurut saya masih cukup lambat jadi apa yang kalian lihat sekarang itu bukan BIM sebenarnya jadi apa yang kalian lihat sekarang ini adalah pemakaian software yang dikonektan dengan yang lain dengan orang lain sedangkan BIM yang sebenarnya itu sudah lebih kompleks kompleks bahkan waktu kita merubah otomatis nanti semuanya akan berubah dan mungkin bisa lebih ekstrim lagi ke deteksi kalau misalnya ada class nya tadi bisa langsung ada semacam notifikasinya nah disini ada ada crash ada misalnya antara listrik dengan air terjadi tumbrukan atau mungkin shaftnya ini tidak cukup nah itu bisa kalau BIM yang lebih ekstrim dan itu sudah dipakai oleh banyak konsultan-konsultan besar di dunia jadi apa yang kita buat sekarang ini masih awal masih sederhana jadi mungkin ini sekedar pengetahuan kalian supaya nanti sewaktu kalian sudah bekerja di mana pun kalian bisa membayangkan kira-kira tingkat kesulitannya seperti apa dan kepentingannya juga seperti apa karena penting sekali informasi itu penting sekali jadi ini kita bicara tentang leveling 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 BIM yang awal itu adalah masih membuat gambar tanpa ada kolaborasi tingkat 0 itu yang istilahnya gambar autocad gambar yang cap yang awal itu ya level 0 masih sederhana sekali level 1 itu adalah ada 3D tapi visualisasi yang seperti saya bilang tadi jadi cuman misalnya kalau misalnya ada promosi ini akan ada bentuk bangunan bentuk oh ini mungkin tower ya apartemen baru ada visualisasinya nah itu BIM masih level 1 jadi antara 2D dan 3D itu tidak terjadi korelasi secara kompleks hanya sederhana saja mungkin denanya saja kah atau tampaknya saja kah dan itu masih informasinya tidak terlalu banyak nah berbeda nanti dengan BIM level 2 nah disitu sudah ada perhitungan perhitungan volume kah atau schedule biaya gitu ya jadi kita membuat gambar kita membuat suatu apa sih namanya desain tapi disana kita bisa membuat tahapan pembangunan tahapan pembangunan jadi itu sesuatu yang dulu belum bisa dibayangkan tapi itu sekarang udah bisa gitu ya jadi kita bisa membuat scheduling jadi nanti dari pembangunan ini mana yang lebih dulu apakah nanti pekerjaan tanah gitu ya level mana yang harus dibersihkan level mana yang harus digali gitu level mana yang harus di kuruk digali gitu ya nah terus habis itu berikutnya biaya biaya ya biaya itu juga nanti ya setelah kita tahu tahapan kita tahu tadi volume ya terus kita tahu tahapan sehingga nanti bisa keluar biaya biaya konstruksi jadi dari sini ini sangat-sangat merudahkan pekerjaan pekerjaan dengan ini dengan BIM yang ini banyak pekerjaan yang dulunya bisa dikerjakan mungkin 6 bulan setahun bisa dihemat cuma mungkin beberapa bulan jadi itu sangat berguna sekali sehingga nanti ada BIM level 3 berklinasi dengan pihak lain melalui layanan terpadu berbasis cloud nah ini untuk proyek-proyek internasional mereka sudah banyak memakai BIM level 3 karena BIM level 3 ini bukan pemakaian software jadi sesuatu yang sekarang kita pahami nggak tahu mungkin kalian mungkin berbeda tapi banyak yang saya lihat itu memahami BIM itu sebagai software software tertentu bukan BIM itu bukan suatu software tapi itu suatu koordinasi jadi software itu bisa banyak sekali bisa beragam sekali tapi bagaimana kita bisa mengolah data menyatukan data terus bisa berkoordinasi dengan data-data yang sudah disatukan tadi makanya saya bilang di awal itu BIM ini kompleks sebenarnya BIM ini rumit apa yang kita pelajari sekarang itu hanya istilahnya kulit luar yang paling tipisnya jadi sangat sederhana sekali jadi kalau kita bisa ulik ke dalamnya itu bahkan sekarang ada istilahnya studi bukan sekedar S2 sampai S3 tentang BIM jadi benar-benar mereka memahami bagaimana koordinasi karena bayangin kalian hanya membuat bangunan tapi sudah bisa keluar tahapan pembangunan sudah bisa keluar biaya sudah lupa keluar tadi ya misalnya ada masalah segala macam itu sudah bisa keluar itu sesuatu yang pengolahan data big data itu tadi ya big data nah dari sini dari sini kita misalnya saya saya menekankan mungkin ke teman-teman geometrika bahwa peran kalian itu peran mahasiswa geometrika itu adalah peran yang sangat krusial sangat penting oke nah kenapa sangat penting karena sumber data awal sumber data informasi-informasi awal itu itu dari kalian pemetaan dari kalian nanti survei titik awal dari kalian mungkin nanti ada apa lah plotting gitu segala macam itu dari kalian jadi informasi se apa ya se kecil apapun kalau misalnya itu salah itu dampaknya itu besar dampaknya besar karena data yang kalian pakai itu itu sudah dipercaya orang sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan bisa digunakan nanti untuk bangunan itu gitu di saat orang sudah punya kepercayaan yang besar terhadap suatu data nah nanti itu aja yang dipakai sama mereka gitu di saat itu semua dipakai terjadi kesalahan yaudah kalian bisa bayangkan kan berapa kerugiannya nanti jadi jangan pernah menganggap remeh pekerjaan kalian jadi pekerjaan kalian itu sangat-sangat penting sangat-sangat krusial jadi terjadi kesalahan itu merugikan banyak pihak jadi sedikit ini gambaran mengenai BIM tadi levelingnya jadi yang dulu cat auto cat itu dia hanya menggambarkan garis line hanya garis-garis sedangkan kalau BIM itu adalah informasi jadi di BIM itu kita tidak berbicara gambar tapi kita berbicara informasi jadi ini wall dinding AC terus ada thickness berapa terus ini window aluminium apa dia aluminium terus ada gelasnya berapa milimeter nah itu jadi informasi mengenai si ini si awalnya ini kan cuma dua dimensi dengan garis nah disini itu sudah ada informasi disana jadi jendela bukan sekedar jendela tapi jendela itu bahannya apa materialnya apa nah itu penting sekali ya sehingga di saat nanti suatu pembangunan itu dibuat suatu nanti dilakukan nah orang akan membangunnya itu dengan lebih baik lebih cepat dan lebih pasti jadi kalaupun nanti misalnya suatu orang pas melihat misalnya dia ngebangun terus dia sudah punya material seperti ini dan dia bilang oh iya material ini sepertinya kurang bagus nah saya pengen ada alternatif misalnya jendela jendelanya ini kan pakai frame aluminium menurut saya kurang bagus saya mau namanya ada frame pakai UPVC jadi suatu jenis frame juga tapi dia mungkin lebih tahan terhadap ini benturan lebih kedap suara nah di saat dia bilang seperti itu kalau dulu itu itu perhitungannya akan panjang ada namanya quantity surveyor mereka menghitung kembali terus gambar itu nanti bisa di trace ulang segala macam nah dengan yang ini sebenarnya akan lebih gampang karena apa informasi mengenai tadi itu bahan itu sudah ada jadi BIM itu adalah informasi informasinya kita rubah jadi kayak misalnya materialnya apa kita bisa tinggal rubah sehingga nanti keluarannya outputnya itu kita bisa tahu total meter persegi dari bahan ini berapa atau total berat mungkin ya dari bahan ini berapa gitu ya nah itu ya jadi BIM itu menurut saya menarik sekali menarik sekali jika kita tahu dan itu adalah masa depan masa depan dimana di saat kita membangun di saat kita membuat suatu proyek kita tidak ini kita tidak apa tidak memperhitungkan BIM ya itu akan banyak ini ya mundurnya gitu banyak perubahannya tapi di saat kita memakai BIM ini di saat kita bisa melihat apa ke depan ya jadi sebelum bangunan ini terjadi sebelum bangunan ini dibuat gitu ya jadinya seperti apa kita sudah bisa memprediksi nah itu akan lebih mudah untuk bisa membuat suatu bangunan yang menarik suatu bangunan yang bagus ya dan level koordinasi yang menurut saya minimum ya jadi kalau misalnya zaman ya misalnya tahun awal-awal ini 2000an gitu ya yang namanya pembangunan itu akan banyak sekali rapat koordinasi dari rapat koordinasi itu misalnya saya ngalamin lah dulu ya saya ngalamin jadi kita sudah punya gambar nih gambar dari arsitek gambar dari struktur gambar dari mekanical electrical plumbing sudah dibuat semuanya dulu itu kita mentresnya itu adalah meng-overlay jadi ada satu gambar dua dimensi kita tumpuk dengan gambar dua dimensi berikutnya kemudian kita lihat satu-satu lingkarin satu-satu gitu nah itu butuh effort butuh apa namanya kerja keras dan mungkin juga butuh ini juga ya main power orang gitu ya orang yang lebih banyak gitu untuk memonitor itu dengan begitu saja kesalahan di lapangan juga masih bisa kemungkinan terjadi jadi kita sudah memonitor oh ini kemungkinannya ada masalah jadi kita geser seperti ini nah setelah dibangun di lapangan ternyata masih bisa terjadi kesalahan karena bangunannya itu kita lihat hanya dua dimensi jadi itu bukan tiga dimensi dan juga materialnya juga kita tidak lihat gitu ya pas waktu itu membuat gambar itu jadi materialnya itu kan berupa tulisan ya berupa tulisan jadi pada saat nanti kita membangunnya itu nah baru terlihat masalahnya disana apakah mungkin material jadi ada dulu ya satu bangunan itu yang saya bangun apartemen nah jadi dinding dindingnya itu cukup panjang ada sekitar 20-30 meter dan dia cukup tinggi 3 meter nah dia pakai suatu batu suatu jenis batu tertentu yang dia itu punya apa ya istilahnya perekat tertentu perekat tertentu nah tapi perekatnya ini ternyata tidak baik untuk interior ternyata perekatnya ini adalah eh sorry tidak baik untuk exterior jadi dia itu perekatnya bagusnya untuk interior nah tapi si kontraktor ini tidak tahu gitu ya mereka tidak berkoordinasi sehingga pada waktu pelaksanaan semua jadi itu setelah terjadi bagus gitu ya tapi kemudian sebulan kemudian ada hujan ada panas segala macam semua dinding yang dibuat itu akan ada bercak-bercak putih gitu ya ada noda garis lah segala macam nah yang seperti itu ya jadi karena ketidaktahuan material gitu ya dari awal gitu jadi informasinya kan cuma dua apa ya dua dimensi ya cuma tulisan di sana tulisan jadi dia tidak bisa memprediksi kira-kira masalahnya seperti apa oke ini ya jadi ini BIM untuk geomatika mungkin nanti bisa lebih-lebih ini lagi ya lebih dalam lagi dijelaskan oleh Pak Wendo ya tapi kalau misalnya yang saya pahami adalah intinya adalah informasi ya informasi karena geomatika itu identik dengan bagaimana kalian membuat informasi mengambil informasi pemetaan ya pemetaan dan itu juga bisa dilakukan di luar ruangan juga dalam ruangan nah ini ada dilakukan Indor dengan fotogrametri nah informasi ini ya kalau misalnya ada kesalahan gitu dalam membuatnya nah itu menjadi sesuatu sumber masalah ya seperti yang disebutkan sebelumnya ya karena ya orang akan menggunakan data yang sudah ada gitu karena kita tahu data geomatika itu adalah data yang akurat karena berdasarkan survei berdasarkan kondisi existing gitu ya oh iya saya pernah ini ya tapi ini masih ini ya masih zaman-zaman tahun 2000 awal 2010 lah 2010 lah saya punya proyek gitu jadi kita punya kita mau bangun hotel bangun hotel bangun hotel tapi dia ada di tebing yaitu di Bali gitu ya ada di suatu tebing gitu nah berdasarkan data dulu ini ya geodesi ya istilahnya orang geodesi nah ini titiknya seperti ini titik-titik semua digambar semua sudah di plot gitu ya plot-plot-plot nah kita lakukan lah ini ya perancangan perancangan di buat rancangan segala macam dibuat desain nah ini tahapan seperti ini nah tapi setelah semuanya di set gitu dan kita survei ke lapangan setelah rancangan dibuat nah ternyata di sana ada miss ya ada miss jadi ternyata leveling yang kita anggap lembahnya itu sekian meter ternyata dia itu lebih dalam lebih dalam nah itu menjadi sumber masalah karena di awal kita tidak men-set bangunan ini terlalu jauh ke bawah jadi kayak semacam kontur gitu ya ada lembah di sana jadi kayak misalnya disini jembatan ini disaat kita punya level level di sini ya di bawah berbeda jadi ketinggiannya ke atas akan berbeda sehingga nanti dari sistem konstruksi bangunan ini juga akan berbeda makanya penting sekali untuk mengetahui titik-titik ini seperti apa hubungannya antar titik ini seperti apa dan menurut saya ahlinya ada di geometrika jadi tingkat kedetailannya itu penting sekali jadi juga ya bahkan bisa membuat pemetaan dari bangunan 3D modeling jadi bangunan yang sudah ada dipetakan nah ini menurut saya sangat-sangat berguna kalau misalnya kita punya di arsitektur itu ada proyek bangunan konservasi jadi suatu bangunan itu tidak boleh dipugar ada beberapa bangunan itu dia tidak boleh dipugar tapi kita bisa memanfaatkan memakai bangunan itu mungkin dengan fungsi berbeda kalau misalnya kita tahu itu mungkin ya museum lah banyak museum-museum itu banyak dari bangunan tua atau mungkin ini gedung sate gedung sate gedung sate yang dibangun di zaman Belanda itu sebagai kantor gubernuran Belanda sampai sekarang masih dipakai tapi ada tidak perubahan di luarnya hampir tidak ada tapi bagaimana kita bisa membuat suatu desain bangunan itu bangunan itu kan sudah banyak perubahan di dalamnya tapi bagaimana kita bisa membuat suatu desain bangunan tanpa nanti mungkin kita merusaknya gitu ya jadi itu tadi kalau misalnya sekarang sudah ada pemetaan 3 dimensi itu sudah sangat baik sekali ya sehingga nanti dari data kalian dari data geometrika pemetaan dari bangunan itu kita bisa membuat modeling tertentu dan kita bisa memodifikasinya dengan batasan batasan tertentu karena beberapa bangunan historik itu secara tampak luar kita tidak bisa berubah kita tidak bisa mengganti bahkan ada beberapa bangunan itu kita tidak bisa mengganti kalau misalnya ada dinding yang terkelupas jadi tidak bisa sembarangan karena begitu kita plaster dengan plaster yang sekarang itu dari bahan semennya berbeda sehingga nanti bentukannya itu akan berbeda tampilannya akan berbeda itu akan merusak ada beberapa bangunan yang sampai se ekstrim itu jadi kalau misalnya kita sudah bisa memetakan kita sudah bisa menggambar bangunan itu sampai sekompleks itu sampai sedetail itu itu akan memudahkan arsitek dalam mendesain bangunan itu lebih baik jadi nanti data dari yang geometrika jadi bentuk bangunannya sekian panjangnya sekian lebarnya sekian terus ketinggiannya sekian nanti dalam merancang interiornya lebih gampang banyak bangunan itu yang bangunan tua itu luarnya mungkin kelihatan biasa saja tapi ternyata di dalamnya itu sudah lebih modern baik dari segi fasilitasnya dari segi pemanfaatannya itu dari mana ya itu tadi jadi ada koordinasi di sana gambar-gambar yang sudah dibuat gambar-gambar yang diberikan oleh pemetaan tadi dipakai oleh arsitek didesain dengan orang interior mungkin kalau arsitek itu ada interior juga jadi yang mendesain di dalam bangunan itu ada interior dan mereka mendesain nanti bangunannya itu interiornya sehingga nanti lebih efisien nanti sudah ketahuan tadi ini lebarnya keberapa panjangnya keberapa terus tingginya seberapa sudah jelas semua jelas kita sudah bisa hitung seperti tadi di awal jadi sudah ketahuan ini kita gambar sebagai dinding bata atau ini kita gambar sebagai dinding partisi partisi itu gipsum board kalau misalnya kalian di gedung F itu sering dindingnya itu yang bisa diketok dengan partisi jadi setiap material itu bisa dihitung nanti ini materialnya apa terus dia luasnya berapa frame di dalamnya untuk strukturnya itu seberapa banyak bisa dihitung sehingga cost-nya bisa dihitung dari awal dan kemungkinan ada miss atau ada kesalahan menjadi lebih kecil kemungkinan nanti ada error atau mungkin ada salah hitung atau mungkin bentukannya di luar kehendak jadi lebih kecil jadi di situ pentingnya tentang modeling bahkan mungkin ini kalau misalnya suatu bangunan yang sudah terjadi terutama di bangunan tinggi sistem plumbing pipa itu sudah lebih kompleks saya tidak tahu bagaimana di kiamatika jadi kalau misalnya 3D model yang ini sudah bisa dibuat kita bisa memonitor kira-kira bangunan ini sudah cukup tidak sudah bisa tidak dipakai atau mungkin lebih ekstrim lagi mungkin penggunaannya penggunaannya apakah penggunaannya sudah sesuai dengan fungsi-fungsinya apakah ada kelengkapan yang belum dilengkapi misalnya kayak semacam pipa air bersih apakah pompanya nanti kurang atau mungkin ini kabel-kabel mungkin kalau kabel ini agak lebih kompleks kadangnya jadi suatu kabel sekian ribu ada di sana sedangkan ada satu sistem mungkin CCTV yang rusak yang mati bagaimana men-tracknya atau melihatnya itu perlu adanya pementaan oh iya mungkin gini satu pengalaman juga yang mungkin saya bisa sharing jadi di saat kita merancang di saat kita mendesain kita sudah memberikan gambaran seperti awal kita bilang kita bisa membuat gambaran membuat bentukan mengisi semuanya dengan informasi dan kemudian semuanya itu dibangun oleh kontraktor pada saat pembangunan ada kemungkinan terjadi perubahan yang dia berbeda dengan gambar itu sangat mungkin terjadi dan sangat sering terjadi kenapa itu terjadi karena tadi ya di lapangan itu pasti ada penyesuaian mungkin kalau misalnya zaman dulu penyesuaiannya lebih banyak dengan BIM mungkin penyesuaiannya lebih sedikit tapi tetap pasti ada tetap pasti ada penyesuaian nah di saat ada penyesuaian itu terkadang tidak terikot tidak terdata oleh kontraktor mungkin karena mereka mengerjainya terlalu banyak terlalu banyak terlalu rumit dan terkadang mereka banyak modifikasi di lapangan ada perubahan pipa perubahan jalur segala macam itu kadang tidak terikot walau sebenarnya dalam pembangunan itu ada namanya S-Build Drawing jadi kalau bangunan dalam gambar itu kita dalam rancang ada namanya sketsa awal terus ada gambar tender atau gambar DED terus nanti ada gambar shop drawing itu untuk membangun ada namanya S-Build Drawing jadi itu bangunan yang sejadi-jadinya itu gimana jadi setelah perubahan itu seperti apa itu harus biasanya diberikan oleh kontraktor kenapa itu penting karena suatu bangunan itu bisa berubah fungsi bisa berubah fungsi atau mungkin ada penambahan di saat itu berubah fungsi atau penambahan harus ada informasi yang sebelumnya bisa jadi kalau misalnya tadi S-Build Drawing itu tidak akurat mungkin pemetaan ini penting sekali jadi bagaimana kita dengan gambar atau dengan lokasinya itu dengan ada keadaan yang ada itu dia memetakan kira-kira existing ini seperti apa hingga nanti hasil pemetaan itu akan memberikan sumber data baru jadi secara rencana mungkin pakai S-Build Drawing tadi yang sudah dipunjain oleh biasanya pengelola bangunan bisa jadi karena terjadi kesalahannya bisa jadi dengan pemetaan ini solusinya bisa mengetahui kira-kira apa perubahan yang terjadi di lapangan ini sebelumnya apa hingga nanti kalau terjadi modifikasi bisa jadi modifikasi sistem karena teknologi berubah kalau zaman dulu setiap kantor itu harus ada telepon jadi di bangunan itu namanya dulu PABX saya lupa kepanjangannya tapi itu untuk jaringan telepon sekarang tidak ada yang penting ada internet saja sudah selesai jadi kabel internet kabelan justru itu sekarang yang penting nah itu kan terjadi ada modifikasi disandanya jadi bayangkan kalau misalnya dulu sekian ribu meter itu kabel itu nah itu bagaimana itu nge-tracingnya kalau misalnya terjadi perubahan sistem seperti ini apakah mungkin nanti itu diambil atau dibiarkan atau bagaimana kan mungkin diganti dengan sistem ini internet kabel internet itu ya jadi itu juga ya salah satu pentingnya tadi ya pementaan utilitas oke sampai sini ada pertanyaan gak kira-kira Pak izin tanya Pak sebentar saya gak lihat oh iya Hafiz silahkan tadi Hafiz ya kok hilang Agil dulu Pak tadi Pak Agil mana orangnya saya saya Pak ya silahkan kok dia gak naik ke atas ya sebentar gimana kalian naik ke atas sebentar Pak supaya dia di atas gitu oke silahkan Agil izin tanya Pak terkait level BIM tadi Pak kan terdapat 4 level dari 0 sampai 3 yang mulai dari 2 dimensi sampai tahap koordinasi dengan pihak lain nah jadi pertanyaan Agil disini dari BIM ini tuh masih memerlukan sketsa 2 dimensi gak sih Pak pada saat dilakukan pembangunan awal ataupun survei awal ataupun pada saat telah melakukan sekian persen progres pembangunan pada saat di lapangan gitu maksudnya sketsa itu gimana ya kan izin Pak kan di BIM ini kan difokuskan dalam bentuk yang 3 dimensi gitu Pak 3 dimensi hingga dari bentuk 3 dimensi itu kan terdapat aplikasi-aplikasi yang bisa sambung dengan pihak lain gitu Pak nah pada saat pembangunan gitu Pak pada saat pembangunan tuh masih memerlukan data 2 dimensi gak sih Pak atau bisa pakai data BIM oke nanti mohon dikoreksi ya kalau misalnya masih belum lengkap ya jadi yang ini BIM itu mau dia sekompleks apapun sedetail apapun yang namanya manusia ya manusia itu terkadang masih bisa masih apa ya masih membutuhkan koordinasi yang itu tadi ya mungkin dengan langsung ngobrol gitu ya langsung dengan tulisan sketsa atau mungkin coretan atau mungkin dengan apa ya apa ditujuk di lapangan gitu masih-masih dibutuhkan gitu ya karena mau gimana pun ya kita punya-punya ini ya punya apa sih namanya leveling ya jadi ada mungkin owner gitu ya mungkin ada kontraktor nah tapi jangan salah disana itu ada tukang kadang ya ada tukang tukang yang dengan mungkin kalau misalnya di ini ya di kita itu masih kurang menurut saya yang namanya sertifikasi ya sertifikasi tukang jadi di saat kita punya sertifikasi jadi kalau di luar itu setiap tukang itu punya sertifikasi dan mereka punya keahlian tertentu gitu ya jadi kalau misalnya mereka mengerjakannya kayu nah mereka punya sertifikasi kayu mereka punya keahlian kayu gitu makanya dengan kita mendiktekan memberi tahu atau memberi gambar mungkin mereka akan selesai gitu ya atau mungkin dia batu ya dengan batu gitu udah selesai gitu tapi di kita itu mungkin terkadang harus dengan sketsa harus dengan apa petunjuk mungkin dengan lisan juga gitu ya jadi level BIM kita belum-belum sampai se ekstrim itu dengan hanya modifikasi secara ini ya data ini semua akan selesai gitu enggak gitu jadi tetap aja ada tadi sketsa tetap ada gambar tetap ada diskusi di sana gitu supaya nanti apa yang terlaksana itu benar-benar apa yang sudah direncanakan dari awal terbayang ya Anggil ya benar enggak terbayang Pak oke kalau satu lagi boleh enggak Pak ya silahkan berarti dari BIM ini tuh dia bisa mengkoreksi gitu Pak mengkoreksi dari data-data yang telah diambil ataupun data-data yang telah di sketsa terlebih dahulu gitu Pak yang diproses ke dalam DIM gitu Pak begitu bukan Pak kalau misalnya ini ya jadi orang-orang yang tadi terlibat ya dalam diskusi itu ya itu gitu dia harus meng-input data lagi gitu ya jadi kan intinya kan tadi ya BIM itu adalah data jadi data itu tidak bergerak sendiri gitu harus ada orang yang meng-update-nya sehingga nanti kalau misalnya terjadi perubahan ya tinggal di-update aja datanya jadi sehingga nanti di sistem itu akan ter-update nah tapi itu tadi saya bilang ya ada beberapa BIM itu kalau misalnya levelnya sudah perusahaan internasional mereka sanggup ya untuk membeli lisensi yang BIM yang ini ya kompleks ya sehingga mereka dengan gampang masuk informasi akan terubah segala macam gitu tapi kalau misalnya dalam kontraktor ya levelnya masih apa lokal gitu masih BIM-nya masih lokal jadi mungkin apa yang mereka update belum langsung ter-update ke sistem yang lain mungkin ke sistem konsultan strukturnya ke MEP-nya jadi masing-masing nanti jadi nge-update terima kasih Pak oke terima kasih Agil tadi ada satu lagi yang tadi oke boleh deh tadi yang diluan Putri ya tadi ya bentar ya silahkan Putri ya Pak ini nanya nih bagaimana caranya mengetahui apakah material itu pas atau akurasinya tepat dari data BIM pindah ke real life gitu Pak untuk infrastruktur jalan atau bangunan itu agar tidak roboh atau ada kesalahan gitu Pak itu bagaimana ya Pak oke terima kasih oke terima kasih Putri ya jadi ininya jadi kalau misalnya suatu konsultan suatu kontraktor gitu ya atau mungkin kontraktor gitu ya mereka itu selalu punya namanya bank data bank data jadi dulu mungkin bank datanya itu tersimpan di otak masing-masing si pekerjanya mungkin manajernya atau segala macam nah sekarang itu itu sudah bisa di inputkan ke dalam suatu sistem informasi big data tadi big data nah jadi informasi mengenai suatu material informasi mengenai kekuatan material itu ketahanan material itu penggunaan material itu juga bisa kita input ke dalam ini ya suatu setelahnya kita master big data lah big data hingga nanti kalau misalnya saya pengen nih suatu material yang seperti ini seperti ini yaudah nanti itu akan keluar hingga kita bisa aplikasikan ke bangunan yang kita inginkan mungkin tadi kayak tadi ya jembatan kah atau mungkin tadi bangunan gedung kah atau apapun gitu ya bisa bisa diinformasikan ke sana nah tapi menurut saya yang pengalaman saya sampai sekarang gitu ya belum ada sih belum ada yang sampai sekompleks itu ya dalam membuat big data yang kayak tadi ya material yang ini yang bagus segala macam jadi kebanyakan masih dalam konteks pengalaman orang yang bekerja jadi kalau misalnya saya nih sebagai project manager saya sudah punya pengalaman saya sudah punya pengalaman sekian tahun dan saya sudah pernah memakai A,B,C,D,E,S,G dan saya tahu untuk proyek ini adalah cocoknya ini proyeknya cocoknya ini masih seperti itu tapi kalau misalnya kita bicara setemik data nah itu sudah bisa disimpan sebenarnya material itu kan punya karakteristik material itu punya plus dan minus itu sudah bisa dimasukkan sehingga dalam kita nanti memilih katalog materialnya apa itu nah itu tinggal kita tentukan aja ini cocok atau tidak menjawab nggak kira-kira Putri oke Pak itu cukup Pak makasih Pak yuk sama-sama tadi siapa satu lagi tadi Rizky siapa tadi Hafiz ya sorry Hafiz silahkan Hafiz terima kasih kan tadi kan ada implementasi BIM dengan diamatika tapi kan diamatika kan juga identik sama analisis spasialnya nah ini ada nggak sih Pak integrasi data antara BIM dengan GIS gitu Pak tapi dari GISnya itu kayak ada analisis spasialnya semisal di pembangunan ini rawan tsunami dari analisis spasial GISnya mungkin nanti nggak tahu deh Pak Redo bisa menambahkan tapi yang saya pahami saya pahami dengan pengalaman saya itu bisa ada jadi ada namanya waktu kita membangun gitu visibility study visibility study jadi itu adalah suatu studi dimana kita mempelajari kira-kira keterbangunan-bangunan ini seperti apa baik itu dalam segi lokasi dalam segi mungkin peraturan dalam segi konteks lingkungan gitu ya ada ada yang seperti itu dan menurut saya sangat-sangat mungkin dilakukan gitu ya karena informasi tentang bangunan ini kan kita bisa masukkan informasi tentang daerah sekitar itu tentang peraturan kah misalnya kayak ada peraturan ketinggian bangunan ada peraturan kedalaman basement atau ada peraturan sekian persen tapak bangunan atau leveling atau mungkin ini daerah resapan atau disini nanti harus ada lereng atau segala macam itu kan kita bisa masukkan informasinya di sana jadi mungkin 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 secara apa sistem menurut saya itu bisa bisa terjadi apakah sudah ada di Indonesia saya belum menemukannya di Indonesia belum menemukannya mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Redo terima kasih Pak Roy sebenarnya kalau sebenarnya BIM itu sebenarnya lebih GIS yang lebih advance sebenarnya BIM itu GIS yang lebih modern karena bukan hanya berhubungan dengan spasial saja tapi dengan database juga database jadi sebenarnya kalau tingkatan paling bukan paling rendah paling simpel dari BIM itu sebenarnya pemetaan utilitas pemetaan utilitas pipa gas atau jaringan listrik jaringan air fotor air bersih itu sebenarnya sudah termasuk data BIM juga sebenarnya sebenarnya kalau dibilang terintegrasi pasti terintegrasi karena data-data BIM juga sebenarnya data geospasial juga artinya mempunyai koordinat dalam misalkan dalam AutoCAD pun suatu gambar pun punya koordinat juga walaupun nanti ada yang bentuknya dalam koordinat lokal ada juga yang mempunyai sistem koordinat juga nanti mungkin itu saja tambahannya Pak oke bagaimana Hafiz cukup terima kasih yang lain Lukman ya silahkan ya Pak izin perkenalkan sebelumnya nama saya Lukman Rakim NIM 1203099 ingin menanyakan Pak kan ini kan BIM ini sebagai software dengan segala kelebihannya bisa untuk mengurangi RAB di kontruksi apakah ada software ini masih ada berkurang ada kekurangannya nggak sih Pak gitu Pak pas di lapangannya atau pas perencanaannya gitu Pak terima kasih Pak oke saya saya koreksi sedikit ya Lukman yang saya bilang saya sudah tekankan tadi jadi BIM ini bukan software mungkin itu yang pemahaman yang kita harus perbaiki ya BIM itu bukan software BIM itu adalah sistem sistem jadi softwarenya bisa banyak gitu softwarenya bisa banyak jadi bisa jadi apa ya antar tiap konsultan itu bisa beda pemakaiannya gitu tapi mereka itu sharing data datanya itu yang sama jadi BIM ini adalah pengolahan datanya tadi jadi data satu terus data itu mungkin diambil oleh software tertentu untuk arsitektur mungkin oleh software tertentu oleh Sipil software tertentu oleh mungkin tadi ya QS yang menghitung nanti yang software tertentu mungkin oleh pengawas jadi bisa-bisa berbeda jadi sistem pengolahan data sebenarnya jadi BIM itu bukan software bisa-bisa banyak aplikasi yang dipakai itu bisa banyak penerapan bisa banyak makanya saya bilang di Indonesia itu masih sederhana karena kita BIM kita itu masih software jadi orang BIM itu memakai masih satu software makanya ada keterbatasan di sana karena kalau software itu kan dia nggak bisa banyak hal jadi kalau misalnya saya punya misalnya AutoCAD AutoCAD itu punya terbatas A, B, C, D, E, F, G yang dia tidak bisa seperti ini yang dia mungkin untuk orang-orang QS misalnya untuk menghitung-hitung itu dia nggak bisa terlalu banyak di sana karena mungkin informasinya mungkin tidak terlalu dalam dari AutoCAD itu seperti itu ya jadi tapi kenapa ini belum-belum se-extreme itu dipakai di seluruh dunia karena masih mahal karena tadi itu ya jadi untuk pengolahan data segala macam itu masih mahal ya mungkin gini ya kalau misalnya kalian bisa bayangkan misalnya kalau misalnya sekarang gitu ya internet itu kan atau gini deh yang lebih-lebih simpel gitu ya kalian punya harddisk ya harddisk harddisk ya 1 tera 1 tera 1 tera itu mungkin sekarang harganya berapa ya 700 ribu ya bilanglah 1 juta 1 tera 1 juta dulu dengan harga 1 juta itu cuma dapat mungkin 250 giga atau mungkin malahan bukan 250 giga kadangnya dulu malahan lebih ekstreme lagi cuma 200 eh nggak 200 miga 300 miga gitu ya jadi nah kita masih ada di level yang seperti itu jadi BIM itu sudah sampai level 1 tera tadi ya nah kita masih level yang masih di bawah tadi yang berapa miga tadi jadi improvement untuk keatasnya itu masih masih panjang karena apa cost yang dibentuk itu masih terlalu mahal tapi menurut saya ke depannya jadi kenapa kita harus belajar ya karena ke depannya ini akan menjadi sesuatu yang biasa di saat kita tidak siap kita tidak tahu nanti sistem ini diaplikasikan nah kita jadinya baru belajar gitu tapi kalau misalnya kita sudah belajar sekarang nanti sistem ini sudah masuk nah akhirnya kita akan lebih gampang gitu untuk berjalan gitu dan lebih cepat gitu ya itu menurut saya gitu ya jadi untuk beberapa proyek-proyek apa misalnya di Indonesia tapi dia skalanya sudah internasional misalnya dia sudah banyak memakai itu gitu ya sudah banyak apa menerapkan BIM ini dengan istilahnya data ya jadi bukan sekedar software gitu gitu ya Pak Man baik Pak terjawab Pak oke ya berikutnya ini siapa ini naruh makanan ini Putri Naswa ini kenapa naruh makanan ini ayo ya silahkan yang lain ya silahkan lagi lagi belum masuk suaranya iya Pak dari BIM itu dia itu kan sistem ya Pak berarti dari sistem itu berarti mereka punya tim tersendiri gitu ya Pak dalam pengoperasian ataupun menjalankan proyeknya gitu Pak dalam BIM iya kalau kebanyakan ini konsultan atau kontraktor besar itu mereka udah punya tim tim sendiri ya untuk bisa ini memasukkan informasinya sana ya datanya gitu dan biasanya ini sudah lebih lebih itu ya lebih kompleks jadinya jadi timnya itu akan lebih kecil timnya lebih fokus pekerjaannya lebih jelas gitu mungkin ada satu lagi Pak mungkin agak sensitif dalam ini Pak kan dia itu dalam sebuah tim berarti ada range gaji dari sebuah tim BIM gitu sendiri ya Pak kalau boleh tahu itu berapa Pak wah kalau itu saya nggak tahu ya karena gini apa ya saya di praktisi itu udah ini ya cukup lama berhenti ya karena saya ini masuk ke akademisi jadi perkembangan waktu BIM ini berkembang saya sudah agak lost di sana jadi saya sudah tidak banyak terlibat di kontraktor gitu ya nah jadi sedangkan untuk proyek-proyek kecil proyek-proyek misalnya rumah tinggal atau mungkin kantor yang skala 10.000 meter gitu nah itu masih jarang pakai BIM karena itu tadi terlalu mahal sistemnya jadi saya nggak tahu masalah range gaji itu ya tapi menurut saya ya kalau misalnya kalian bisa ahli di sini itu lapangan kerja kalian itu bukan di sini lapangan kerja kalian itu di luar dan menurut saya bayangin aja di luar itu kan dengan kursenya juga sudah lumayan dan standar gaji misalnya kayak di Singapura aja di Singapura itu kan rata-rata istilah kita kasarnya kita UMR UMR itu bisa sampai 3.000 Sing Singapura dolar itu sekitar 30-35 juta bisa seperti itu jadi menurut saya kalau misalnya memang kalian pengen serius mendalam ini banyak kursenya banyak kursenya banyak pelatihan segala macam tapi butuh investasi sebenarnya karena kalian butuh sertifikasi di sana sertifikasi jadi bukan sekedar tahu tapi tersertifikasi kalian nanti mungkin ada ujiannya segala macam itu yang kalian bisa pakai nanti karena ini kerjanya kan bisa mobile kalian mengerjakan di mana proyeknya di mana itu bisa tapi itu harus kalian yang bisa mencari tahu menurut saya mahasiswa sekarang lebih kreatif lebih terbuka terhadap informasi dan informasi itu juga bisa kalian dapat dari manapun nah itu coba cari tahu aja masalah gaji menurut saya gak usah ini gak usah khawatir kalau misalnya karena ini suatu lapangan kerja yang bukan di Indonesia jadi bisa di luar tapi kalian bisa mengerjakannya dimanapun nah itu menurut saya suatu privilege yang oke banget oke Agil cukup menjawab terima kasih oke sama-sama oke ada lagi mungkin satu pertanyaan terakhir kalau mau tanya oke oke kalau tidak ada mungkin saya cakapkan terima kasih ya terutama ini ya teman-teman yang banyak ini yang berdiskusi menurut saya sangat-sangat menarik dan mudah-mudahan yang saya sharing disini menurut saya sangat ini lah sangat basic sekali jadi justru perkuliahan ini adalah karena kalian untuk mencari tahu lebih banyak lagi jadi bukan dari dosen tapi ya mungkin dari banyak tempat nah mudah-mudahan ini bisa membuka ini ya wawasan supaya kalian bisa mengetahui lebih banyak lagi dan mudah-mudahan berguna lah untuk kita semuanya mungkin cukup dari saya Pak Redo oke terima kasih Pak Roy atas materi ini sangat menarik sekali sesuatu yang baru juga sebenarnya untuk kita di geometrika yang sedang berkembang juga ke ilmuannya ke arah BIM juga karena kita juga dituntut untuk bisa memodalkan suatu bangunan konstruksi secara tiga dimensi saat ini lagi memang lagi hangat-hangatnya dibicarakan di dunia konstruksi kait BIM mungkin nanti teman-teman juga yang jika nanti ini info saja Pak Roy nanti akan eksklusif lagi memberikan materi di pemodelan 3D Pak di semester depan nanti kalau ingin mendalami soal ini nanti bisa mengambil mata kuliah itu nanti karena mata kuliah pilihan ada kuotanya juga cuma 60 yang tertarik bisa mengambil mata kuliah itu nanti di semester depan mungkin cukup dari saya juga Pak Roy terima kasih atas materinya terima kasih juga mahasiswa kematikan yang sudah hadir sudah saya absen tadi lewat partisipan saja jadi yang tidak ada namanya tidak dianggap tidak hadir terima kasih Pak Roy saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semuanya Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Pak Roy Terima kasih Terima kasih Pak Terima kasih Ijin ya Pak Redo ya Siap Pak Terima kasih Pak Oke